Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi bersama videonya Oraji Channel Sekarang saya Oraji Channel berbagi tutorial Tutorial cara Menampakan ataupun Memperlihatkan Resit ataupun Stroke Hasil pembayaran STNK di Indomaret Di sini stroke nya Sudah hilang tulisannya Ini Hampir 1 tahun Tiba-tiba tulisannya hilang sendiri Ini adalah hasil Stroke Waktu saya bayar STNK Tahunan Di Indomaret Dan sekarang tulisannya sudah lenyap hilang Kosong Kosong ya Nah gimana caranya Agar tulisannya Bisa kelihatan lagi Langsung gak nampak guys Saya pun sudah kasih terjelas Enggak nampak Oke sekarang saya berbagi tutorialnya Bagaimana cara menampakkan tulisan Hasil pembayaran SDNK saya Yang Saya bayar di Indomaret ya guys Ini sebagai bukti pembayaran Ini sebagai bukti pembayaran Ternyata Ildang Lenyap tulisannya ya guys Jadi jika mau bayar lagi Di samsat Nanti Ini bukti Tidak ada ya guys Karena gak ada tulisannya Alias sudah hilang Oke Dan disini saya akan Menampakkan tulisannya Agar bisa dibaca lagi ya guys Walaupun sedikit-sedikit Tapi bisa buat bukti Kalau saya sudah membayar Pajak tahunan SDNK Di Indomaret ya guys Oke Akan saya perlihatkan Bagaimana caranya Disini teman-teman Bisa menggunakan Pemanas ya guys Contoh seperti Setrika Kalau pakai Korek api Takutnya nanti Kertasnya kebakar ya guys Jadi teman-teman Bisa gunakan Setrika Ataupun Sendok yang sudah Dipanaskan ya guys Oke Langsung akan saya Coba bagaimana caranya Nah ini guys Sekarang bisa kelihatan Tulisannya sekarang Sudah nampak Atau kelihatan ya guys Kita gerus lagi ya guys Nah jadi Sebetulnya Sebetulnya Tulisannya itu Tidak hilang guys Cuman dia Terpendam ya guys Di dalam Sebuah kertas Jadi disini Kita bisa melihat Bukti pembayaran Saya di Indomaret Untuk pajak tahunan SDNK ya guys Dan Alhamdulillah Berhasil sekarang Bisa dibaca Yaitu Jalan Raya Palang Tuban ya guys Ini dipikin Saya bayar 06 Bulan 6 2021 Ya guys Sudah nampak Ini ada tagihan Periode 01 2021 Ya guys 0606 060622 Sampai 060622 Nah sekarang kita bisa baca ya guys Walaupun dia gelap Daripada Seperti kekas kosong Jadi sekarang kita bisa ada bukti lagi Pembayaran kita Di Indomaret ya guys Soal pajak tahunan Untuk SDNK Ini juga bisa berlaku Untuk struk ATM Bank ya guys Untuk semua struk-struk Yang dikeluarkan Daripada komputer Jika tulisannya sudah hilang Teman-teman bisa coba Cara seperti ini Nah semoga Tutorial Cara memperlihatkan Atau menampakkan Tulisan Di struk yang sudah hilang Ini semoga bisa Bermanfaat Dan menambah wawasan Buat teman-teman semua ya guys Semoga bermanfaat Dan jika dirasa Bermanfaat Jangan lupa Untuk like Share Comment And subscribe Biar channel ini Bisa berkembang Lebih lanjut Dan memberikan manfaat Untuk semua orang Oke guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys Terima kasih selamat menikmati